selamat menikmati 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 lab dimana lab itu udah menggunakan cloud computing yang disebut dengan if nah nanti ada aplikasi disebut dengan if dimana if ini nanti rekan-rekan sekalian ini bisa memanfaatkan if ini nah ini kita bekerja sama bitbox yang dikelola oleh kawan kita, Pak Reza nah ini kita bisa memanfaatkan ini nah dengan bitbox ini, ini kita gak tau ini saya bikin random ya ini saya hidden ini saya di laptopnya cukup ketip lab dan lokal, nanti langsung menuju ke servernya if kita nah if kita ini entah ada dimana if kita entah ada dimana nah saya coba login dulu nah begitu udah login nanti tampilannya seperti ini nah ini yang disebut dengan computing cloud computing ini gak akan tidak akan membebani laptop saya kenapa? karena prosesnya ini tidak ada di laptop saya prosesnya itu diproses di server ya kan dimana server ini saya gak tau ini tim bitbox installnya dimana karena saya taunya hanya pakai dan nanti saya taunya ditampilkan di laptop saya ya ya Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini salah satu contoh, saya coba ledkan di sini, saya coba nyalain. Nah, ini adalah saya bikin topologi dasar kemarin, di mana kemarin saya memberikan materi webinar OSPF. Nah, ini kita sangat memudahkan banget ya dengan menggunakan if ini. Nah, kita cukup aktifkan di sini. Start. Start. Nah, lagi proses. Nah, kalau misalnya sudah start begini, nah rekan-rekan nanti cuma tinggal nyalain aja buat fitur remote-nya. Sudah, langsung nampil. Karena pada saat kita belajar, lebih baik hindarin peserta untuk memikir masalah menjelimetnya kabel, menjelimetnya power. Yang penting mereka tahu. Jadi, kalau dasar saya lebih baik rekan-rekan bisa mengetahui materi dasar 10 golden list. Nah, nanti bisa saya infokan materi-materi dasar yang pernah saya susun untuk materi 10 golden list. Apa-apa aja itu. Nah, karena kalau misalnya rekan-rekan sudah pada tahu materi 10 golden list ini yang kita susun, nah nanti rekan-rekan bisa selebihnya bisa langsung masuk ke simulasi aja. Nanti materinya saya bisa share ke akhir ya. Gimana materi ini kalau menurut tema saya itu sangat bermanfaat buat dasar materi jaringan ya. Karena disitu saya sudah menyusun materi terkait tentang gimana caranya kita melakukan crimping, gimana kita melakukan mounting, gimana kita lakukan power on, dan gimana kita lakukan buat basic config-nya, seperti kayak manajemen, talent, ssa, dan lain sebagainya. Nah, ini kan tampilannya sama persis kayak perangkat real ya. Nah, kalau kita lihat disini tampilannya sama persis. Nah, jadi disini sangat memudahkan buat rekan-rekan sekalian ya. Nah, nanti peserta apa, mahasiswa bisa dikasih akses ya kan dengan jangka waktu tertentu. Nah, nanti aksesnya bisa dicoba dengan membuat skenario. Nah, jaringan full punyanya Pancabudi pun, Universitas Pancabudi pun ini bisa dilapkan disini. Karena disini nggak hanya Cisco aja. Nah, kita bisa menampilkan beberapa materi yang lain, seperti ada Aruba, Virtual Switch, disini ada Cisco. Ya kan Cisco-nya bisa sampai ada Nexus, ada ISR. Nah, disini bisa labkan Viptela juga, SD-WAN ya. Kebetulan kita kemarin sempat dipercaya oleh service provider yang ada di Bandung untuk menyampaikan materi SD-WAN. Nah, disini juga ada Juniper, materi Gencia, GenChip, GenCis, Gencia. Itu juga bisa kita praktekkan disini. Nah, kemarin saya waktu ngambil materi Mikrotik, saya ngambilnya juga dari sini, Mikrotik.OS, buat lakukan lab-nya. Ada banyak ya disini ya. Nah, Viptela nih, materi Viptela punyanya Cisco SD-WAN. Nah, serta Windows Server pun juga bisa disini. Nah, jadi rekan-rekan kalian bisa mencoba disini nanti ya. Oke. Nah, ini materi yang pernah aku sampaikan. Udah aku share ya. Nah, ini mungkin nanti bisa bermanfaat materi dasarnya. Dimana materi dasar ini dipakai pada saat 2016 kemarin. Ya, pada saat kita kerjasama sama Jagone. Nah, fokusnya disini aja nih. Bisa di materi ini. Ini materi yang dipakai buat hands-on ya. Ini pasti hands-on. Ini pasti hands-on. Nah, mungkin bisa bermanfaat nanti disini ya. Karena ini sifatnya harus hands-on. Nah, kalau misalnya rekan-rekan udah pada paham. Udah pada paham materi tentang hands-on ini. Nah, nanti bisa masuk ke materi lab-nya. Nah, lab-nya bisa berupak virtual. Nah, lebih enak ya disitu ya. Jadi, rekan-rekan gak direbetin masalah penyambungan kabel, nyolong-nyolong kabel, nyalain power, ya kan mounting dan sebagainya. Karena itu menurutku hal seperti itu bisa dilakukan sekali. Yang selebihnya nanti tinggal diulang-ulang pada saat nanti di lab-nya. Karena kita sempat ada kasus di mana dia jago, jago banget ya. Jago banget di li lab-nya. Ya kan? Nah, dia jago banget di masalah lab. Tapi pada saat dia masuk ke dunia industri-nya, nah itu kewalahan. Nah, ini jangan sampai nanti kejadian seperti itu ya kepada rekan-rekan sekalian. Sampai jumpa. Kalau ada pertanyaan langsung ya. In general, when we talk about the cloud, we're talking about three things. Data centers, cloud computing. Data centers, cloud computing. Cloud services, and virtualization, or virtual computing. Though data centers can be smaller, they're generally large facilities which provide massive amounts of power, cooling, and bandwidth. Only very large organizations like Facebook or Google can afford to build their own private data centers to provide services to their users. Other smaller organizations lease space from a data center. Cloud service providers, like Cisco, or Amazon Web Services, or Microsoft Azure, offer their services out of data centers. There are two basic types of clouds, public clouds, and private clouds, public clouds, and private clouds. There are different categories of cloud services, such as governments, and are only accessed by those private organizations. That's been the one. There are different categories that you can add to the cloud in the cloud. So we'll find the cloud services, which is where the license and delivery of the software happens through the cloud. You'll find this with things like Office 365, or Adobe Creative Cloud, or even computer gaming software. In which access to the software happens typically through a web browser, the software is typically not owned, but rather leased. PaaS, or Platform as a Service, is where the cloud service provider provides the platform, like the Java or .NET platform for a developer to develop an application or app. This oftentimes involves providing databases and tools to the developer so that they can quickly develop an app. Infrastructure as a Service refers to virtual computing that can be provided over the internet on demand. This includes virtual computing such as virtual servers, as well as virtualized storage, and virtualized networking capabilities that can be provisioned, allocated, and supplied on demand on an as-needed basis. Virtualization is the ability to abstract or separate the operating system from the physical hardware. To create a virtual computer, the dedicated physical hardware needs to be shared with the virtual computer. In this slide, we see a Windows 7 virtual computer that is sharing the physical dedicated resources of the host computer. This is done through a hypervisor. There are two types of hypervisors used to virtualization. A Type 1 hypervisor, known as a bare-metal hypervisor, and a Type 2 hypervisor, known as a host hypervisor. A Type 1 bare-metal hypervisor is a virtualization server. A hypervisor is an operating system that's installed onto the hardware directly, after which virtual computers can be created. There are different types of Type 1 hypervisors, KVM, Red Hat Enterprise Virtualization, Zen, Citrix Zen Server, VMware ESXi, VMware vSphere, and Microsoft Hyper-V. A Type 2 hypervisor is known as a hosted hypervisor. In this situation, the hypervisor is an application or program that is installed on top of the host operating system. In other words, you install the hypervisor, like VirtualBox or VMware Workstation, Parallels Virtual PC, on top of the host computer. You install VirtualBox, let's say, on top of the Windows operating system, and then you can create virtual computers. In addition to virtual computing, we can also virtualize switching and routing. In this slide, we can see two VMware ESXi hypervisors. The virtual computers are all networked together with a Cisco Nexus 1000v virtual switch. The virtual switch brings the power of a Cisco switch to the virtualized network environment. Okay, nah ini untuk pengertian masalah tadi ada PAS, ada SAS, ini bisa kita info. Nah, disini kita lihat. Nah, disini ada terkait tentang legacy IT yang biasa ya. Dimana ini kita naruh satu server, dimana ini kita yang ngelola semuanya nih. Data center kita ngelola, data center kita ngelola, story kita ngelola, server kita ngelola, virtualization operation database security dan lain sebagainya ya, kita ngelola semuanya. Padahal, belum tentu kita itu mau pakai semuanya. Ini baru semuanya ini belum termasuk terkait masalah AC, belum termasuk masalah listrik, belum termasuk masalah manage servicenya. Ya kan, manage semuanya. Nah ini pasti akan banyak posting banget disini ya. Nah, itulah kenapa beberapa prinsipel kita itu udah menaruh riset, ya kan, menaruh investasi, itu untuk penumbangan terkait cloud. Nah, kedepannya nanti udah mulai seperti ini, dimana nanti kita bisa menawarkan IaaS, infrastruktur as a service. Nah, di IaaS ini, di infrastruktur as a service, kita hanya membutuhkan misalkan aplikasi aja, security aja, database aja, prostrate aja. Nah, yang lain-lainnya ini, itu bisa di provide oleh provider-nya sendiri, kita nggak perlu pakai ini. Apalagi katakan kita hanya membutuhkan aplikasi aja, nah kalau kita hanya membutuhkan aplikasi aja, nanti yang lainnya biar si provider yang memanagenya. Gitu, platformnya nanti dari kita, misalnya IaaS-nya dari kita, IaaS-nya nanti dari kita, kita yang manage sendiri. Nah, ini kita yang manage, customer manage, ya kan, ini customer manage. Nah, kalau yang ini nih, wah, udah tradisional banget ya, karena beban itu sangat-sangat besar. Katakan, kita hanya butuh email aja. Nah, kalau kita hanya butuh email aja, sampai kita beli server, ya kan, beli rak, ya kan, listrik dipasang, terus manajemen buat antivirusnya gimana, keamanannya gimana. Nah, yang lebih dasar banget untuk mengetahui cloud adalah password. Nah, yang Anda pakai sekarang, misalnya yang Anda pakai apa, Gmail. Nah, Gmail itu kan kita hanya memakai aplikasinya aja, kita hanya memakai server-nya aja, email client-nya aja. Nah, masalah nanti dari server-nya ada di mana, kita nggak tahu. Nah, terus contoh lagi adalah Google Drive. Buat storage ya. Kita nggak tahu kan, Google Drive itu data kita taruh mana, kita tahu nggak? Kita nggak tahu data kita taruh di mana. Terus kita tahu nggak? Terkait masalah manajemennya seperti apa, listrik dayanya berapa, yang kita nggak tahu kan. Yang kita tahu adalah pada saat kita buka Google Drive, kita udah bisa masuk ke situ. Ya kan, kita berada di mana pun, kita nggak peduli itu data dari mana. Yang penting pada saat kita minta, itu bisa. Sama kayak email kan. Begitu kita buka email, kita nggak tahu datanya di mana. Nah, itu salah satu contoh cloud dasar. Nah, itu cloud dasar kita ada di situ. Malah lebih enak ya di situ ya. Nah, ini salah satu contoh cloud provider kita ya, atau perkenalan tentang layanan cloud. Nah, ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan langsung aja ya, jangan langsungkan ya. Nah, data center. Nah, data center adalah salah satu contoh ya. Ini biar nanti si provider-nya yang memanagenya. Nah, karena emang dia mendirikan perusahaan itu emang khusus buat memberikan fasilitas ke kita. Seperti kayak listriknya, layakan AC-nya, dan lain sebagainya. Kita hanya tahu kita layanan apa. Misalnya kita layanan SaaS. Ya udah, nanti dia akan membuatkan aplikasinya. Langganan email-nya, katakan email-nya. Nah, nanti mau kapasitasnya berapa? Buat berapa orang? Nah, nanti dia bisa bayarnya per orang. Bisa bayarnya per email. Per email nanti dikasih per email-nya, per akun-nya itu berapa kapasitasnya. Nah, nanti dia bisa berikan seperti itu. Nah, modern data center ini itu sangat berbeda ya. Nah, ini baru-baru ini ya. Nah, kalau misalnya masih lama-lama itu biasanya tiap-tiap perusahaan pasti akan bikin data center ya. Oh, ini sangat-sangat besar sekali. Nah, ini bagian buat cooling-nya nih. Nah, ini pengalamannya kemarin. Ini bagian cooling-nya. Nah, bisa jadi nanti ada bagian genset-nya. Nah, ini bisa jadi bagian genset-nya buat solarnya atau bahan bakarnya. Nah, bisa jadi nanti ada buat loading dock-nya, gudang-nya. Nanti bisa jadi ada buat NOC-nya. Ada banyak ya, sebenarnya nggak hanya NOC. Ada NOC, ini buat network. Ada SOC, buat security. Buat COC, ini buat cloud-nya. Terus ada FOC, buat facility-nya. Nah, ini kalau misalnya mau lengkap ya seperti ini. Belum nanti buat storage-nya. Aduh, ada lagi SOC ya kan storage-nya. Nah, katakan gini namanya storage. Terus apalagi ya kan buat VM-nya. Nah, nanti masing-masing akan mengawasi tugasnya masing-masing. Nah, kalau misalnya seperti ini ya pasti sangat-sangat banyak. Apalagi di era pandemi sekarang pasti sangat dibutuhkan ya suatu data center. Nah, dimana kita bisa cepat buat melayani-nya. Nah, kalau kita nggak bangun seperti ini, ini perlu berapa banyak. Memang perlu berapa lama. Sedangkan yang kita butuhkan katakan hanya buat Webex saja. Buat meeting online atau Zoom saja aplikasinya. Nah, kalau kayak gini sih lebih baik langsung aja kita sewa Zoom-nya atau Webex saja. Nggak perlu kita bikin. Kecuali kita membutuhkan on-prem. On-prem, on-premise ya. Nah, kalau on-premise berarti Zoom atau Webex ini kita bikin sendiri di server kita. Itu bisa. Nah, biasanya pemerintah melakukan hal seperti itu. Nah, karena kenapa? Nggak boleh menaruh server data di luar. Karena bisa jadi itu data-data penting. Nah, on-premises nih ya. Nah, baru dibilangin ya. Tradisional on-premise. Nah, jadi physical-nya itu kita taruh di tempat kita. Gitu. Nah, tapi biasanya sekarang udah mulai jamannya virtual. Sampai network bisa-bisa virtual. Aplikasi juga bisa. Nah, nanti untuk meringankan kerja kita untuk masalah costing juga penghematan. Nah, ini nanti ada disebut dengan multi-cloud environment. Nah, ini baru satu nih. Nah, baru satu. Bisa jadi nanti ini ada DRC-nya buat backup-nya. Backup-nya bisa jadi hampir sama persis seperti ini. Ya, mungkin sekitar 70-80% itu bisa sama. Nah, nanti gimana caranya mereka akan saling terhubung kalau server nanti ada sila clustering. Nah, nanti dia akan menjadi satu nih semua seakan-akan kita menjadi satu cluster. Nah, ini kalau kita lihat kenapa data center itu sangat penting ya untuk pembutuhan bisnis kita. Nah, di enterprise IT ini data center itu didesain ya kan untuk mendukung bisnis kita. Jadi sekarang arahnya lebih baik IT-nya itu harus support bisnis. Jadi kita harus melihat goal-nya dari sisi bisnisnya dulu. Jangan melihat dari teknologi IT dulu. Buat apa nanti teknologi IT canggih tapi nggak bisa men-support bisnis, nggak bisa meningkatkan revenue dari perusahaan. Buat apa? Gitu kan? Nah, nanti kita bisa melihat buat sisi IT gimana yang mendukung bisnis. Nah, untuk aplikasi IT yang bisa men-support bisnis kita bisa menyiapkan buat email dan file sharing. Nah, terus lihat productivity aplikasi yang bisa kita memanfaatkan itu apa. Nah, ini nanti bisa memanfaatkan CRM, customer landscape management. Gimana nanti customer-customer itu menjadi satu dashboard sendiri, nggak terpisah-pisah. Nah, enterprise planning ini dimana nanti bahan bakunya itu dari barang datang sampai produksi sampai taruh di gudang sampai bisa ke yang lainnya itu gimana? Gitu. Nah, nanti kita bisa memanfaatkan dari sisi itu tersebut. Nah, sekarang udah eranya langsung masuk ke big data. Apa yang di big data? Big data itu adalah database dimana database ini nanti bisa include file. Bisa include nanti berapa gambar. Nanti bisa berikut film juga, movie dan lain sebagainya, animasi. Nah, jadi semuanya masuk ke dalam database. Dulu kan database itu hanya berupa text. Query-nya nanti berupa text. Ya, select bintang, front table apa gitu kan. Nah, sekarang semuanya bisa dijadikan satu di dalam satu database besar. Maka disebut dengan big data. Nah, untuk AI, artificial intelligence, nah ini udah bisa di combine. Makanya nanti ada isilah namanya era industri ya, v4.0. Di mana nanti semuanya udah menggunakan EOIT. Nanti ada artificial intelligence dan machine learningnya. Nah, nanti kedepannya kita bisa jadi nggak ngelihat PC-PC desktop lagi. Di mana kita hanya melihat layar, keyboard, tambah mouse. Atau bisa jadi nanti nggak ada untuk bekerja. Bisa jadi kita nggak perlu laptop. Atau jangan-jangan kedepannya udah perlu handphone doang. Nah, handphone itu nanti bisa dikomunikasikan dengan aplikasi. Nah, aplikasi terkait masalah pekerjaan kita bisa jadi udah di handphone. Jadi kita mau mobile kerja dimanapun. Nah, itu juga nggak ada masalah. Nah, untuk mendukung era seperti itu. Nah, kita membutuhkan data center yang benar-benar kuat ya. Di mana data center ini harus berjalan 24x7. Nah, itu harus memungkinkan hal seperti itu. Nah, kalau udah mau jalan seperti itu, otomatis semuanya nggak mau kita harus menyiapkan orang-orang yang bertalenta di mana dia bisa mengawasi kebutuhan kita. Nah, ini tadi. Nah, kita ada orang NOC, ada SOC, COC, FOC. Nah, semuanya harus ada. Nah, ini kedepannya di pusat data kita nanti itu udah ada hal-hal seperti ini yang untuk mengawasi. Gitu. Nah, di arah pemerintahan sekarang rencana akan ada sampai 4 data center nasional. Nah, itu nanti kedepannya semua-semua pemerintah bisa ditaruh di situ. Nanti ada standarisasi buat pembangunan data center. Nah, standarisasi pembangunan data center sendiri itu tergantung ada beberapa parameter kebutuhan. Nah, bisa kita mengacu ke TIA. Nah, nanti bisa dicek kebutuhan data center dari TIA. Kita akan buat data center. Dan kita bisa melihat dari Uptime Institute. Nah, nanti bisa dicek. Apa-apa aja kebutuhannya ini semua saling terhubung ya. Nah, semua saling terhubung. Nah, kalau misalnya kita mengacu pada Uptime Institute biasanya nanti ada istilah TIA. Kalau mengacu itu biasanya berupa level. TIA paling tertinggi itu ada TIA 4. Level juga sama TIA 4. Level atau serata ya. Nah, itu tinggal untuk kebutuhannya juga. Nah, lebih baik kita membangun data center udah mengacu ke sana. Buat pembangunan data center-nya. Kenapa? Nanti Anda lihat dari sisi UPS. Itu gimana buat lakukan developer kalau listriknya bermasalah. Terus masalah kelistrikan. Nah, itu harus dicek juga. Terus terkait masalah kelistrikan. Nah, nanti bisa jadi masalah cooling. Wah, coolingnya gimana nih? Nah, otomatis biasanya udah pakai PAC ya. Precision Air Conditioner. Nah, biasanya nggak mungkin dia menggunakan AC ruangan. Wah, AC ruangan nggak bisa digunakan buat data center. Kenapa? Karena lembab. Nah, itu kendalanya. Kalau lembab, otomatis nanti ada butiran-butiran air ya. Nah, kalau misalnya masuk ke perangkat, nah itu bisa bahaya. Nah, biasanya dia menggunakan AC kering. Ya kan? PAC. Nah, itu berbeda lagi. Belum nanti masalah apar. Alat pemadam ringan. Nah, aparnya gimana buat kalau nanti ada masalah. Nah, ini baru ngebahas untuk lebih ke non-IT ya. Lebih ke non-IT. Nanti kalau IT-nya ada lagi. Servernya nanti gimana? Buat mengacu, buat SLA-nya. Nanti kita bahas apa itu SLA. Terus nanti belum lagi masalah network-nya. Topologinya apa yang baik. Belum nanti storage-nya. Penempatannya baiknya gimana. Nah, itu nanti buat ada acuannya tuh. Aptenic system bakal. Nah, untuk keamanan nanti juga harus dipikirkan juga. Keamanan juga keamanan berupa fisikal gimana. Nanti berupa logical nanti gimana. Nah, itu harus dipikirkan juga untuk pembuatan suatu data center. Oke, dari sini ada pertanyaan. Sepertinya ini nggak cukup 2 jam nih Bu ya. Gimana nih? Apa mau kita bootcamp aja Bu? Ini seletnya baru 6 yang membuka dari 55 selat. Iya Pak, agak tertarik ya. Gak apa-apa, kita siap. Masih ada di layar Pak. Oke, kalau ada pertanyaan langsung aja ya. Atau kita sampai selesaikan juhur aja? Gak apa-apa, nanti diinformasikan nanti kita coba apa yang bisa kita sampaikan di sini ya. Gitu, kalau ada pertanyaan silahkan ya. Atau kita mau ada diskusi, silahkan. Ini hasil dari pengalaman saya kemarin ya. Iya, siap Pak. Sudah saya sampaikan juga kepada peserta Pak. Oke, terima kasih. Lanjut ya. Iya Pak, siap. Nah ini adalah, ini tradisional topologi. Nah ini biasanya udah mulai ditinggalkan nih. Tradisional topologi seperti ini. Nah, biasanya umumnya kita pakai ada core. Ada core, ada aggregation, ada access ya kan. Ini atau distribusi ya. Kenapa disebut aggregation atau distribusi? Karena ini hasil penyatuan dari suite access. Nah, agar bisa komunikasi. Nah, bedanya di mana? Nah, bedanya kalau main di aggregation ini, ini tempat adanya policy. Nah, di sini mainnya QoS. Nah, ini di mainnya routing. Nah, di access ini, ini nanti tempatnya masuk ke interface. Atau masuk ke network element. Nah, di sini juga bisa masuk masalah presensi kita. Mesin presensi kita. Mana yang datang, mana yang alpha. Nah, di sini juga ada bisa masuk ke CCTV. Nah, ini untuk masalah di access layer-nya. Nah, untuk di core layer-nya, biasanya ada istilahnya. Ini campus disebut dengan campus network. Nah, kalau misalnya mau lebih kompleks lagi, ada enterprise campus network. Di mana kalau dibicara interface campus network, di sini nanti ada core. Nah, core ini nanti akan ketemu dengan distribusi yang lain. Nah, tergantung distribusi ini mau ke mana. Nah, di mana distribusi ini nanti bisa ketemu dengan misalkan server farm di sini. Nah, di sini biasanya server farm udah main routing. Ketemu access lagi layer 3 baru di server farm. Nah, ini baru masuk server farm. Belum nanti masuk ke DMZ. Nah, gimana cara masuk ke DMZ? Nah, nanti ada lagi di sini. Distribusi lagi. Ya kan? Nah, ini masuk ke DMZ server-nya. Biasanya redundant. Nah, ini baru masuk ke DMZ. Belum lagi masuk ke WAN. Ada lagi nanti WAN-nya. Nah, kita samain aja WAN-nya. Ini baru WAN. Belum lagi nanti buat ke third party-nya gimana? Yang kita kerja sama. Sama perusahaan lain. Kan? Ada lagi nanti. Nah, ini WAN-nya. WAN-nya atau ke cabang-nya. Kompleks ya. Nah, ini sebut dengan Enterprise Campus Network. Nanti cabangnya nanti di sini dia komunikasinya. Maka apa lagi? Bisa jadi dia ada cabang tipe 1. Nanti ada lagi cabang tipe 2. Ada lagi nanti cabang tipe 3. Nah, tergantung nanti kebutuhannya nanti. Nah, terus ada lagi nanti masalah backhaul. Apa itu backhaul? Nah, biasanya backhaul itu nanti kita ada internet backhaul. Jadi kebutuhan ada lapi publik. Ada 1 backhaul. Nah, biasanya backhaul ini cukup ada beberapa ISP aja. Katakan kita hanya kerja sama 2 ISP aja. Untuk bikin backhaul ini. Nah, mengatakan ISP A sama ISP B. Nah, hanya ISP AB ini yang masuk ke dalam jaringan kita. Nanti begitu nanti cabang lain mau buka. Katakan cukup main ke ISP A. Nanti biar ISP yang melakukan routing masuk ke jaringan kita. Nah, ini bisa masuk ke komponen-komponen dari data center kita nih. Nah, komponen-komponen apa yang ada dalam data center kita? Kita bisa masuk masalah terkait masalah network infrastructure. Ada computing results. Nah, di network infrastructure ini kita ada connect server dari physical dan virtualize. Ada data center services. Ada storage. Nah, ini berhubungan sama external. Nah, external ini ada beberapa sebenarnya. Ada yang trusted. Ada yang untrusted. Nah, trusted itu contohnya cabang kita. Ini kan dari luar juga kan cabang kita kan. Dari luar. Dari luar. Terus, user mobile. Ini kan dari luar juga kan yang masuk ke jaringan kita. Nah, gimana cara ngamaninnya. Gitu. Yang trusted itu yang terdaftar. Misalnya ter-party yang udah terdaftar. Yang trusted ya contohnya internet. Yang emang dari luar aja masuk ke dalam tanpa kita undang. Gitu. Gitu. Nah, untuk computing resource kita bisa lihat dari application engine dari data center. Dimana dari server-server ini disediakan buat memory, local storage, dan itu connectivity. Buat aplikasinya. Nah, ini contoh adalah dari data centernya. Disini masih menggunakan tradisional topologi ya. Ada core, ada distribusi, ada akses. Ya. Karena nanti kedepannya, kita udah hampir gak menggunakan ini buat data center. Karena banyak kekurangannya. Nah, lebih baik kalau rakan-rakan yang mau mempersiapkan diri data center, nanti bisa belajar PXLAN. Nah, apa itu PXLAN? Gitu. Nanti PXLAN itu komunikasi sama topologi spine lift. Nah, ini sangat berkaitan topologi spine lift dengan teknologi PXLAN. Nah, biasanya udah menggunakan buat data center. Karena nanti HCI yang punya Cisco, buat SDDC, dia akan menggunakan spine lift buat PXLAN-nya. Nah, nanti dari akses network ini bisa menuju ke enterprise network. Gimana enterprise network ini ada beberapa kebutuhan. Ya kan? Seperti buat telepon. Nah, buat data kita. Buat akses point kita. Ya kan? Ada buat server. Nah, mobile network ini biasa dipakai buat user mobile. Ya kan? Agent-agent kita yang di luar. Gimana caranya agar bisa masuk komunikasi ke dalam. Nah, ini biasanya buat komunikasi. Selain data ya, salah satunya dengan menggunakan ADSL atau FTTH yang jaringannya di rumah. Gitu. Nanti buat komunikasinya keamanannya biasanya di sini nanti ada firewall. Buat komunikasinya, buat ngamanannya biar masuk ke dalam. Dan biasanya dia akan menggunakan AAA server. Buat sebagai autentikasinya user kita yang bisa memasuk ke dalam. Gitu. Nah, kalau ada main core network di sini. Nah, otomatis sudah main routing nih. Nah, di sini udah mulai routing. Nah, kalau jaringan adalah jaringan privat kita. Nah, kalau jaringan privat di sini biasanya menggunakan IP-nya adalah IP privat. Nah, ini biasanya buat komunikasi di dalam data center ini. Nah, di mana kalau kita lihat di sini ada cloud and virtualization. Nah, tadi udah kita sempat singgung ya. Virtualization itu adalah bagian dari cloud di mana cloud itu nanti kita nggak tahu posisinya ada di mana. Nah, biasanya cloud ini sifatnya udah virtualization di mana satu server kita. Ya kan, nanti bisa kebagi-bagi segmennya. Mau dibagi berapa segmen. Nanti akan dibagi-bagi ini buat user A, user B, user C, dan user D. Atau buat host A, host B, host C, host D. Nah, ini cloud computing di mana cloud computing itu melibatkan banyak komputer ya. Ya kan, asalnya terhubung di jaringan bisa berupa fisik. Nah, bisa dibilang ini kelaser ini. Nah, layanannya ini layanannya ya, layanan buat rentalnya. Ini bisa menggunakan SAS, PAS, atau IAS. Tadi sempat kita singgung ya, terkait masalahnya. Nah, cloud server, cloud service ini menyediakan informasi IT ya, IT as a service. Nah, di mana nanti customer itu bisa extend buat kemampuan dari IT. Nah, kita nggak perlu investment infrastruktur baru. Ya kan, kita nggak perlu training buat personal. Kita nggak perlu buat lesson new software. Karena yang kita pakai adalah email, katakan. Ini paling cenderana. Nah, kita tentu bisa menggunakan Google Mail. Ya kan. Data, katakan storage. Kita bisa menggunakan Google Storage ya. Buat storage-nya datanya. Google Drive. Nah, kita bisa menyawa buat Google Drive-nya, buat datanya. Nah, dan Microsoft juga menyediakan buat aplikasi Office-nya ya. Dengan Office 365-nya. Yang berupa cloud. Nah, jadi kita mau dimanapun kita bisa mobile. Nah, cloud Office 365 ini bisa kita mainkan di handphone juga. Nah, jadi kita bisa mengetik kebutuhan-kebutuhan kita itu. Aplikasi kita, pekerjaan kita bisa kita mainkan di handphone kita. Nah, cloud computing itu juga kebagi. Modalnya. Nah, kita mau pakai yang mana? Nah, kita bisa menggunakan public cloud. Ya kan, ini pure kita taruh di internet. Ya kan. Nah, availability general population. Ada lagi private cloud. Nah, dimana kita nak taruhnya di spesifik organisasi atau di entity kita. Nah, contohnya government. Government nggak boleh kan. Taruh di luar. Belum ada undang-undangnya ya. Nah, protokolnya gimana caranya agar kita taruh di luar. Nah, kecuali kalau ada satu provider di mana satu provider pemerintah itu kita bisa taruh di situ. Biasanya akses security-nya sangat-sangat ketat ya. Atau kita bikin dua hybrid. Nah, public dan private. Nah, ini di combine ya. Ada lagi pengetahuan untuk community cloud. Dimana community cloud ini kita bisa membuat secara eksklusif. Ya kan buat komunitas tertentu. Misalnya seperti kayak healthcare organization di harapan pandemic ini kita sangat membutuhkan. Nah, biasanya kenapa kebutuhan buat adalah autentikasi. Jadi siapa yang login. Nah, itu kita bisa. Bisa kita amankan ya. Nah, nanti terkait masalah confidentiality-nya. Nah, ini kalau memakai seperti ini di deketnya server sangat-sangat mahal banget ya. Kita membuat dari Windows Server, ada email server, ada SQL server, ada file server, di ACP, Active Directory, banyak banget ya. Nah, utilisasinya ini juga belum tentu tinggi. Jadi, paling segini. Ya kan, utilisasinya email paling segini. Nah, ini kan bisa kita combine jadi satu. Nah, untuk hal seperti itu kita bisa melakukan virtualization. Gimana nanti kita bisa manfaatkan hypervisor. Nah, gimana hypervisor ini untuk memantau dashboard-nya. Dashboard-nya dari beberapa web server, email server, SQL server, VAR server. Ya kan, otomatis kita ingin bangun Windows OS terlebih dahulu. Ini cukup menggunakan satu server saja. Nah, kalau masih kurang, kita bisa memanfaatkan satu server lagi. Jadi, kita cukup membuat dua server saja. Nggak perlu kita banyak sampai 8 server ini. Nah, jadi kita cukup bikin dua saja. Ini yang ke satu, ini yang ke dua. Nah, masalah utilisasinya ini kita bisa pecah. Katakan kita ingin masalah SQL, ini kan data nih. Nah, ini kita bisa take out. Nah, ini untuk server ini bisa jadi sebagai backend. Buat di belakang. Katakan kita bisa bikin server ketiga. Nah, karena biasanya untuk aplikasi, ini akan menjadi frontend nih. Di depan. Nah, biasanya nggak boleh satu. Terus ada database buat sebagai backend-nya. Nah, biasanya dia nggak boleh jadi satu. Nah, nanti kita memudahkan. Jadi, begitu masuk ke client di sini. Dia begitu nginput. Ketemu dengan frontend. Nah, nanti di belakangnya di sini ada backend-nya. Nah, ini frontend. Ini masuk ke backend-nya. Nah, ini biar nanti komunikasi datanya ditaruh di belakang. Jadi, ini hanya tampilan layarnya aja yang diberikan kepada user. Nah, buat komputer dan virtualisasi. Nah, komputer arsitektur. Nah, ini adalah sebagai abstraction layer. Nah, dimana nanti kita bisa bikin beberapa kebutuhannya. Nah, ini menjadi satu aja ya. Nah, ini jadi satu. Ini OSnya satu. Ya kan. Tapi nanti bisa dibikin sebagai web, email, dan server ini bisa dengan satu OS. Nah, tapi kendalanya kalau seperti ini, ini bisa membahankan OSnya itu sendiri. Nah, mungkin kan kita bisa melakukan share. Nah, dengan menggunakan virtual arsitektur. Dimana kita cukup memanfaatkan buat dari sisi hypervisor-nya aja. Nah, dari hypervisor ini nanti kita bisa bikin buat OSnya sendiri. Nah, OS ini baru kita install sebagai web server. Baru kita install sebagai email server. Baru kita bisa sebagai web server. Baru komunikasi ini pun nanti harus menuju ke hypervisor terlebih dahulu. Nanti biar hypervisor yang forward untuk menuju ke aplikasi yang lainnya. Nanti ranahnya semua udah seperti ini. Nah, virtual license sendiri. Nah, itu untuk memisah OS dari hardware-nya. Nah, dengan existing single hardware platform. Nah, jadi cukup satu server. Satu server nanti bisa dipecah-pecah. Nah, hypervisor ini menambahkan sebagai access layer di atasnya. Di atas hardware ya. Dari physical hardware-nya. Tugasnya apa? Untuk menciptakan virtual machine. Jadi si OS sendiri sebenarnya taunya seakan-akan di satu server. Kenapa? Karena nanti ada sharing berupa CPU. prosesornya berapa core. Nanti akan di-share memory-nya juga. Dan dia akan share masalah disk controller. Dan pastinya masalah IP. Nah, bisa jadi dia buka v-switch. Di dalamnya. Nanti v-switch ini bisa komunikasi dengan beberapa NIC-NIC. yang ada di dalam hypervisor-nya OS-nya itu sendiri. Nah, ini keuntungannya. Equipnya ada sedikit ya. Nah, ini power-nya. Listriknya. Gak perlu besar-besar. Karena kita cukup hanya dua server aja ini. Gak perlu besar ya. Space-nya apa lagi? Ya kan? Nah, space bisa jadi besar. Kenapa? Karena dia dipasang oleh beberapa server. Nah, tapi kan bermanfaat. Emang server space itu dipakai emang buat perangkat tersebut. Jadi lebih optim. Nah, kita bisa menciptakan prototype sebelum kita production. Kita bisa coba terlebih dahulu. Karena itu sifatnya bisa. Kayak semacam misal ulang. Jadi kita bisa nahan image-nya dia nih. Kita bisa tahan image-nya dulu. Itu. Dan kita bisa lakukan prototype terlebih dahulu awalnya. Nah, faster server provisioning. Jadi kita cukup pantau satu server aja. Dibanding tadi ada lakukan server. Dan kita cukup pantau dari satu server aja. Nah, uptime-nya itu bisa ditingkatkan. Dari server itu sendiri. Nah, terkait masalah disaster recovery. Nah, ini karena ini bersifat VM. VM ini sebenernya bisa kita bawa. Kenapa disebut dengan disaster recovery? Misalkan gini nih. Kalau misalnya kita di combine dengan topologi network yang sekarang. Yang existing sekarang. Itu dia udah menggunakan spine lift katakan. Di mana spine lift ini kita udah menciptakan VXLAN. Kita udah bikin VXLAN. Kita udah bikin VXLAN. Nah. Nanti VXLAN ini nanti ada namanya. Di sini ada spine. Di sini ada lift. Buat komunikasinya ya. Nah, ini servernya. Nah, server ini biasanya di dalam ada VM. Nah, di sini ada berupa VM juga. Nah, komunikasinya. Nah, dia bisa menggunakan VTAP buat dari V-switch ini. Nah, di sini ada V-switch-nya. Nah, dia akan... VTAP itu sama macam tunnel. Jadi, akan komunikasi langsung dari VM-nya sendiri. Dari V-switch-nya ini komunikasi langsung ke sini. Jadi, dia hanya satu hop. Dia taunya adalah satu hop. Langsung menuju ke V-switch-nya sini. Nah, jadi dia mau dibawa kemana pun. VM-nya ini. Ini lebih aman. Jadi, kita cukup bikin image-nya. Nanti kita bawa ke tempat lain. Dan itu nggak perlu ada perubahan. Nah, itu menghemat ya. V-switch-nya. Kita cukup bawa image-nya aja dari dia. Kita bawa ke tempat lain. Nah, kalau misalnya berupa tradisional gimana? Gimana kita bawa server-nya? Pasti dimatiin dulu. Ya kan? Nanti dinyalainnya gimana? Nah, terus datanya di dalamnya gimana? Gitu. Kita bawa-bawa gitu ya kan. Perangkatnya ya nggak mau. Nah, tapi kalau misalnya berupa file, berupa VM, kita cukup bawa VM-nya aja. Taruh di flash disk katakan. Atau taruh di hard disk eksternal. Nah, kita bisa bawa ke daerah lain. Nah, kalau di daerah lain misalkan ada buat DRC-nya. Nah, katakan ini ada DRC-nya buat ketemu dengan perangkat lain. Nah, nanti dia seakan-akan komunikasi lagi langsung ke sini. Karena kenapa? Dia nggak ngenalin. Dia nggak ngenalin perangkatnya ada di mana. Nah, itu fungsinya cloud. Jadi, kita bisa bikin di ARC. Bisa bikin aktif aktif. Ya kan? PDC, Primary Data Center. Ya. Bimers, sampai sini bisa ngikutin nggak? Atau ada pertanyaan agar kita bisa sync up masalahnya ada di mana? Siapa? 10.45 akan kita mulai diskusi tanya-jawabnya, Pak. Oh gitu, boleh. Ya, siapa? Pak, nanti diskusi tanya-jawab selama 30 menit. Boleh, boleh. Oke, virtualization tadi udah ya. Nah, itu kita bisa membawa beberapa multiple operating system. Nah, kita bisa bawa beberapa operating system kita. Ya kan? Nah, ke dalam single hardware tadi ya. Ini tadi udah ya. Nah, pendekatannya tadi ada dua. Bisa berupa bare metal, berupa-berupa hosted. Nah, kalau bare metal kita siapin servernya. Di mana nanti kita pesan hypervisor, baru nanti ke beberapa OS-nya. Atau berupa hosted. Nah, di mana kita nanti ada hypervisor. Nah, di install di atasnya. Nah, baru di atasnya ada assisting dari operating system yang ada. Nah, biasanya kalau bermetal ini pasangnya langsung ke dalam hardware sendiri ya. Nah, kalau misalnya hosted ini ada operating system, baru ada hypervisor. Kalau bermetal langsung pasang di hardware itu sendiri, hypervisor-nya. Nah, untuk dari data center untuk bisa beroperasi, biasanya akan di deploy untuk memprotect. Nah, secara integriti data kita, ya kan untuk data center ya. Bisa berupa network security appliance-nya. Nah, dan application WR store-nya. Di mana dari network security appliance ini ada include dari firewall. Ada interaction protection, safeguard dari data center. Nah, biasanya di sini ada buat pengaman sebelumnya. IDS, IPS. Nah, interaction detection system. Dan kita bisa menerapkan IPS, interaction prevention. Nah, jadi lihat dari behavior-nya. kayak IPS itu kita bisa lihat behavior-nya. Apakah ini virus, malware, atau lain sebagainya. Nah, dan dia bisa melakukan prevention juga agar nanti nggak terjadi. Jadi pada saat nanti kita udah tahu behavior-nya seperti apa, nah nanti kita bisa melakukan penahanan agar nanti nggak masuk lebih dalam. Nah, untuk IDS sendiri kita bisa melihat deteksinya. Kalau misalnya terjadi serangan, kita mau ngapain? Proteksinya seperti apa? Nah, biasanya ada satu keserangan di mana ini udah biasanya input masuk ke firewall. Nah, firewall sekarang pun udah nggak berlaku buat tradisional. Nah, tradisional firewall ini biasanya udah diganti dengan next generation firewall. NG firewall. Nah, dengan next generation firewall ini biasanya udah melingkup buat layer 7-nya. Nah, jadi berupa data, aplikasi itu udah bisa langsung kita proteksi ya dari aplikasi itu sendiri. Jadi dia bisa ngelihat. Nah, ini behavior-nya nanti seperti apa. Nah, untuk data center facility tadi udah sempat disinggung. Nah, tadi kita udah bermain terkait masalah UPS. Nah, ada terkait masalah pendinginan. Nah, smart cabinet ini biasanya jadi satu. Nah, biasanya ada apar, ada UPS, ada kelistrikan juga di dalamnya. Ada PAC, ada wiring manajemennya. Nah, ini biasanya udah jadi satu di dalam smart cabinet ini. Di YouTube sih di videonya ada sempat lihat. Kalau misalnya kalian lihat ada istilahnya adalah smart room. Karena sekarang zamannya itu data center udah nggak menggunakan rest floor ya. Ya, bagus, bagus. 때도eral. Tidak. Terima kasih. Oke kalau misalnya kita lihat disini ada Resplore itu yang lama ya Nah kalau kita kalian lihat Nah ini resplore nya ya Nah biasanya kita udah untuk teknologi data center sekarang Nah ada masih beberapa yang menggunakan resplore ini karena kenapa terkait masalah pendanaan juga Nah ini ribet ya kalau misalnya seperti ini pasti kita harus harus menyiapkan ruangan khusus ya Ruangan khusus dimana ruangan khusus ini kita akan akan pasang resplore ini Nah karena sekarang udah hampir kita tinggalkan karena kita bisa menerapkan Smartrow Nah ini kita bisa lihat dari vertif Smartrow ini ini cukup satu ruangan aja nggak perlu banyak Terima kasih UPS Complete power distribution Fire detection and suppression Monitor and control technologies And integrated cabinets All in an enclosed room network system With multiple ways to configure for future expansion power and cooling redundancy levels And emergency ventilation It's a flexible solution It's a flexible solution to meet today's needs While being prepared for the unknown tomorrow The Vertif Road DCX eliminates traditional pain and risk associated with this process By delivering a flexible pre-engineered solution It delivers repeatable factory validated performance in a fraction of the time And at a fraction of the cost By leveraging factory engineered building blocks A Vertif Road DCX can be tailored to a specific set of IT requirements Ordered and deployed two to five times faster And typically is 20 to 35% more cost effective This Vertif Road DCX micro data center was deployed in only one week Starting with an empty room And ending with a system ready to host IT equipment Vertif's global solutions are flexible, scalable, and efficient Design leveraging Vertif's industry leading technologies And applying data center best practices We ensure maximum availability While minimizing energy consumption Enable a data center that is dynamic as your business Nah, tadi kan udah sempet liat tuh Bahwa perangkatnya udah bener-bener bisa jadi satu ya Tanpa Kalo kita liat disini Nah, ini kan Ini gak perlu pake Disini Letaknya disini dia gak Gak perlu menggunakan Nah, disini nih Gak perlu menggunakan rest floor kan Nah, dia langsung bangun aja Raknya Karena ini raknya udah 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 tertutup Nah, disini Ini udah ada Buat pendingin Bisa pendingin Nah, ini dua ini Bisa pendingin Bisa buat kelistrikan Bisa buat genset UPS ya kelistrikan Apar mungkin juga bisa disini Nah, nanti Kedinginan apa? AC-nya Bisa disalurkan kesini nanti Nah, kerapihannya ini Buat perangkat-perangkat Di dalamnya disini Nah, disini buat wiring manajemennya Nah, di dalamnya nanti bisa Ada lagi di dalamnya Nanti lebih rapih Nah, kalau kita lihat lagi Nah, kalau kita lihat lagi Buat Coolingnya Dimana nanti ada Cold ice Ada hot ice Ada pendingin panas Ada pendingin dingin Nah, jalurnya Nanti kita bisa lihat disini Sampai jumpa 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 Nah itu nanti bisa kelihatan arus dinginnya Arus dingin, arus panasnya Arus dingin, arus dingin, arus dingin, arus dingin Arus dingin, 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 arus ding Nah, suhunya bisa dimonitoring sampai berapa banyak kapasitasnya, dayanya, itu bisa dicek juga. Nah, itu, monitornya bisa berulang ke mana-mana, itu bisa berulang ke mana-mana. Terima kasih telah menonton 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 Dan Terima kasih telah menonton 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 Perusahaan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih menonton Acara acara Assalamualaikum Terima kasih telah menonton 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 Terima 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 menonton